Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Al-Ihya yang berbahagia Pada kesempatan hari ini Mari kita meningkatkan rasa syukur kita Kehadirat Allah SWT Dimana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Nikmat taufiq, hidayah, inayah Dan juga termasuk nikmat yang paling agung Nikmat Islam dan Iman Iman dan Islam Sehingga kita juga bisa kembali lagi pada channel ini Masih pada pelajaran Akhlak Lil Bananjir 1 Dan sekarang kita mempelajari Bagian yang ke-10 Yaitu Abdullah hi fi manzilihi Sebelum itu mari kita ahlihkan fatiha terlebih dahulu kepada muslim Al-Fatiha A'udzubillahimina syuradhan al-roji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Abdullah hi fi manzilihi Utawi'iki iku nerangakan Abdullah Ayhada utawi'iki Abdullah hi fi manzilihi iku nerangakan Abdullah hi fi manzilihi In dalam omai Abdullah Bab yang ke-10 Bagian yang ke-10 Pelajaran yang ke-10 Yaitu Abdullah di dalam rumahnya Abdullah hi utawi'i Abdullah hi fi manzilihi Dikisahkan atau diterangkan pada pelajaran ini Itu ada seorang anak yang bernama Abdullah hi manzilihi di dalam rumahnya Iya misalul adab Iya misalnya ia mempunyai tata keramah Wanidhumi dan disiplin Yaitu Bahwa Juntuk Kedisiplinan dan tata keramah Si Abdullah di dalam rumah Itu ada si anak Yang bernama Abdullah Iya mempunyai tata keramah Dan disiplin di dalam rumahnya Yaitu Yaitu Diantara tata keramah Abdullah Sopan santun Abdullah Disiplin Kedisiplinannya Si Abdullah di dalam rumah Yaitu Yaudah silu Iya mandi Kula sobah Di setiap pagi Wanasa'in dan suri Jadi Satu hari mandi Dua kali Di setiap pagi Dan suri Itu termasuk Seorang yang disiplin Pengingat saya sendiri Dan Di antara Kedisiplinannya si Abdullah Yaitu Iya suka Iya bersungguh-sungguh Bina zopati malabisi Membersihkan Pakaian-pakaiannya Iya Termasuk Orang yang bersih Pakaiannya bersih Setiap kotor Dicuci Dan ditaruh Pada tempatnya Wa kutubihi Dan ia suka Membersihkan Kitab-kitabnya Buku-bukunya Kitab-kitabnya Dipersihkan Seperti Kitab-kitab Kitab-kitab Muratabatan Halil teratur Fimahalin Indalam Panggonan Khosin Khusus Dan Iya Waya Dua Iya Meletakkan Kitab-kitabnya Muratabatan Dengan Teratur Dengan Rapi Fimahalin Khosin Di tempat Yang khusus Seperti contoh Iya punya Kitab Banyak Itu Tidak Sembarangan Langsung Ditaruh Di bawah Tidak Tapi Ditaruh Pada Tempatnya Kitab Tempatnya Baju-baju Tempatnya Kitab-kitab Apalagi Termasuk Contoh Orang yang Disiplin Yaitu Tempatnya Al-Quran Al-Quran Tempatnya Kitab-kitab Tempatnya Buku-buku Masya Allah Pengatian Saya sendiri Walayatama Khotulan Walayatama Khotulan Orang Sisi Sopo Abdullah Fisobihi Dalam Pakainya Abdullah Aw Filjidari Dalam Tembok Walakin Filmindili Tetapi Dalam Sapu Tangan Walayatama Khotu Dan Iya Tidak Suka Apa Mengelap Makanan Atau Membersihkan Permisi Kotoran Ingus Ingus Fisobihi Dengan Pakainya Mengelap Makanan Mengelap Kotoran Ingus Dengan Menggunakan Pakainya Awfil Jidari Atau Mengelap Di Tembok Tembok Itu Kan Permisi Jorok Walakin Filmindili Tetapi Yang Lebih Baik Adalah Menggunakan Dengan Saku Tangan Karena Pakaian Ini Tempat Pakaian Yang mana Pakaian Dipandang Oleh Orang Kalau Sisi Mengeluarkan Kotoran Ingus Ingus Itu Dengan Menggunakan Dengan Sapu Sapu Tangan Atau Tisu Pengat Saya Sendiri Walayab Sukulan Orang Ngidu Sopu Abdullah Al-Qa'ati Ngatasi Pelataran Diantaranya Kedisiplinannya Abdullah Yaitu Walayab Sukuh Walayab Sukuh Al-Qa'ati Ia Tidak Suka Meludah Di Atas Lantai Karena Lantai Bukan Bukan Tempat Untung Meludah Dan Ia Tidak Suka Mengotori Pintu Pintunya Dikotori Ditulis-tulisi Di Edel-edel Ia Tidak Suka Karena Itu Juga Termasuk Tempat Rumah Termasuk Bagian Daripada Rumah Yang Ia Termasuk Juga Menjadi Pandangan Orang-orang Walayab Bulan Orang Nulis Sukuh Abdullah Filjuduruni Dalam Tembok Dan Si Abdullah Walayab Tubuh Ia Tidak Suka Mencoret Coret Filjuduran Di Tembok Tembok Dicoret Digambar Dan Sebagainya Iya Kenapa Karena Nanti Ditakutkan Orang Juga Termasuk Bagian Daripada Rumah Termasuk Pandangan Dari Masyarakat Dari Keluarga Dan Si Abdullah Tidak Suka Memanjat Pohon Tidak Suka Memanjat Pohon Karena Nanti Akan Ditakutkan Jatuh Dan Sebagainya Tidak Ditakutkan Ada Sesuatu Yang Tidak Dienginkan Oleh Keluarga Kecuali Mau Mengambil Buah Tapi Kalau Lebih Baik Menggunakan Dengan Alat Alat Pengambil Buah Pengen Saya Sendiri Karena Batu Adalah Benda Yang Padat Benda Yang Keras Kenapa Kenapa Supaya Supaya Apa Supaya Supaya Orang Mecai Supaya Abdullah Supaya Orang Mecah Supaya Abdullah Zujaja 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 Nama Viti Yang Apa Kocok Cendelo Kocok Cendelo Supaya Tidak 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 Terjadi Sesuatu Yang Tidak Tidak Diinginkan Oleh Keluarga Yaitu Bisa Memecahkan Kaca Sendela Atau Merusak Benda Yang Lain Atau Menyakiti Yang Lain Menyakiti Seseorang Dan Sebagainya Yang Tidak Diinginkan Oleh Keluarga Wakanalan 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 Yusofi 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 Saliman Yusofi Abdullah Walidih Yang Wuntua Luruni Abdullah Wakan Abdullah Dan Abdullah Senantiasa Yusofi Walidih Ia Senantiasa Apa Mencium Tangan Kedua Orang Tuhanya Pulang Dari Pondok Tangannya Dijium Kalau Bisa Kakinya Juga Dijium Karena Surga Ditelapak Kaki Ibu Setelah Setelah Solat Tangannya Dijium InsyaAllah Wa Ikhwanahu Dijium Ikhwan Hulan Piro Piro Dulur Lanangi Abdullah Wa Akhwati Hilan Piro Piro Dulur Wadun Abdullah Wa Ikhwan Hulan Piro Piro Dulur Lanangi Abdullah Diantara Saya juga Mencengtangan Saudara Saudaranya Yang Laki Wa Akhwati Hilan Piro Dulur Wadun Abdullah Dan Saudara Saudaranya Saudaranya Yang Perempuan Kula Saudaranya Dalam Saban Saban Isuk Wa Masa Dan Suri Di Setiap Pagi Dan Petang Wadun Orang Albu Saba Abdullah Huruf At Adin Yang Kamar Salah Sici Wong Min Gui Distik Dan Tanpa Izin Tanpa Ansal Izin Tanpa Oleh Izin Wadun Wadun Dan Ia Tidak Suka Masuk Kurfa At Adin Masuk Salah Satu Kamar Seseorang Min Wih Distik Tanpa Ada Seizin Kenapa Karena Kamar Itu Termasuk Kamar Itu Tempat Pribadi Seseorang Tidak Boleh Dimasuki Kecuali Dengan Izin Sini Masuk Sebentar Saya Izinkan Masuk Karena Ada Sesuatu Yang Saya Sampaikan Kalau Ada Izin Kalau Tidak Ada Izin Si Abdullah Tidak Mau Sembarangan Masuk Kamar Seseorang Wala Yuh Hib Bulan Or Ad Sop Abdullah Haya Jelisah Ingin Tolong Sop Abdullah Mal Akhdami Sumertanib Pembantu Sumertanib Piro Pembantu Wala Yuh Hib Dan Termasuk Tata Karamasi Abdullah Ia Tidak Suka Wala Yuh Hib Ia Tidak Suka Haya Jelisah Duduk Mal Akhdem Beserta Orang-orang Pembantu Beserta Pembantunya Kenapa Karena Disitu Ia Melatih Biar Pembantu Ini benar-benar Mau membantu Benar-benar Mau membantu Kalau sering Diajak Apa Kalau Bahasa Jawa Cangkruan Jandonan Nanti Ia Akan Tidak Menghormatinya Tidak Menghormati Ayahnya Majikannya Sehingga Akhirnya Rumahnya Dianggap Rumah Sendiri Dianggap Keluarga Sendiri Padahal Ia Masih Digajai Sehingga Ia Bisa Meremehkan Maka Dilatih Biar Bisa Benar-benar Membantu Majikan Begitu Juga Majikannya Juga Majikannya Seyukjanya Menyayangi Pembantu Menyayangi Karena Ia Juga Manusia Karena Kalau Islam Karena Ia Juga Umat Tabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Termasuk Kedisiplinan Tata Krama Si Abdullah Sopan Santunya Si Abdullah Walayuh Biru Ahadan Ia Tidak Mudah Menyampaikan Kabar Berita Kepada Siapa Saja Bima Yaquvi Manzilihi Kabar Yang Ada Di Dalam Rumahnya Ia Tidak Mudah Menyampaikan Sesuatu Atau Kejadian Yang Ada Di Rumahnya Apalagi Kejadian Tersebut Termasuk Kejadian Yang Yang Tidak Boleh Disampaikan Atau Ada Masalah Keluarga Itu Dijaga Dari Sendiri Dijaga Dari Keluarga Sendiri Biar Apa Biar Yang Lain Tidak Terlalu Memandang Atau Melihat Mereka Dengan Negatif Biar Biar Saya Sendiri Yaitu Ayanam Mubakiran Ia Tidur Lebih Awal Semoga Apa Yang Diterangkan Dalam Kisah Ini Kita Bisa Menirunya Kita Bisa Meniru Sebagaimana Dalam Kisah Ini Atau Keterangan Pada Kitab Ini Setelah Sekolah Pelajarnya Diulang Ulang Lagi Apalagi Pas Ujian Masya Allah Ia Tidak Mau Bermain Ia Tidak Suka Bermain Ila FI Wakti La Ibi Kecuali Memang Di Waktu Bermain Kalau Bukan Waktunya Bermain Tidak Mau Bermain Waktunya Sudah Sholat Waktu Sholat Berarti Sholat Waktunya Ngaji Ngaji Waktunya Belajar Belajar Dan Sebagainya Baru Kalau Waktunya Bermain Bermain Kadang Manusia Memang Kutuh Istirahat Mengorban Sebentar Waktu Istirahat Bermain Bermain Wa Ayya Sma'ah Wa Ayya Sma'ah Lan Nyentong Rungu Sopo Abdullah Naso Iha Abihi Ng Piro Piro Nasih Hati Abai Babai Abdullah Wa Umih Ibu Abdullah Wa Ayya Sma'ah Lan Iya Suka Mendengarkan Apa Mendengarkan Naso Iha'abihi Nasihat Nasihat Bapaknya Mu'umihi Dan Ibunya Pernah Melakukan Kesalahan Diingatkan Oleh Orang Tua Dimarahi Bukan Melati Marah Benci Tapi Sayang Orang Orang Tua Sayang Karena Apa Karena Yang Dilakukan Adalah Kesalahan Sehingga Harus Diingatkan Kita Berusaha Dengan Menerimanya Apa yang Dinasihat Oleh Orang Orang Tua Pengiat Pengiat Saya Sendiri Bidhal 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 Kalian Mengkun Mengkun Sinebut Dengan Demikian Ini Mulai Awalnya Akhir Tata Kerama Sopan Santun Disiplinnya Abdullah Di dalam Rumah Keluarga Bidhal Dengan Tersebut Sehingga Dengan Tersebut Dengan Tata Keramanya Si Abdullah Dengan Disiplinnya Si Abdullah Di dalam Rumah Di dalam Keluarga Sehingga Ia Ia Nalu Abdullah Abdullah Mendapatkan Ridha Ia Mendapatkan Ridha Kedua Orang Tuhanya Sehingga Keluarganya Suka Cinta Kepada Abdullah Karena Perlakunya Karena Akhlak Dan Bisa Menjadi Contoh Bagi Adik Adik Karena Ridha Allah Tergantung Kepada Ridha Orang Tua Sehingga Akhirnya Dan Urib Keluarganya Abdullah Urib Sa'id Sa'id Bahagia Masrur Masrur Untur Bungah Sehingga Kalau keluarga Mempunyai Ilmu Mempunyai Tata Karama Disiplin Saya sendiri Maka Di antaranya Abdullah Khususnya Waisu Maka Abdullah Hidup Maha berserta Keluarganya Hidup Sa'id Dan Hidup Dengan Bahagia Masrur Laki Apa Riang Bahagia Senang Hidupnya Enak Insyaallah Mungkin Cukup Dari Sini Yang Kami Sampaikan Mulai Awal Hingga Akhir Apabila Ada Kekurangan Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Mohon Diingatkan Dan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Semuanya Ini Hanya Pengajar Sendiri Seben Kita Akhiri Mari Kita Tutup Mari Kita Berdoa Bersama Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihahamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Antah Astaghfir Kawatubu Inik Subhanak Rabbika Rabbina Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh